Assalamualaikum semuanya di video kali ini aku mau berbagi resep 2 cara membuat whipping cream ini tuh sangat cocok banget dijadikan topping minuman kekinian ya teman-teman buat teman-teman yang mau jualan minuman-minuman kekinian gitu kalian wajib nyobain whipping cream ala aku kali ini karena menurut aku ini tuh bener-bener gampang banget, jadi buat teman-teman yang udah penasaran, stay tune terus dan pastinya videonya jangan skip-skip ya sebelum kita lanjut ke tutorialnya buat teman-teman yang belum subscribe bisa langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa pinikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update-an video terbaru dari kita setiap harinya, buat teman-teman yang udah penasaran banget dengan whipping cream ala aku, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak langsung aja disini aku udah siapin baskom aku bakalan langsung aja masukin 3 sendok makan susu bubuk ya teman-teman ini tuh aku pakai susu denko formula gitu sesuai selera masing-masing kalau teman-teman mau pakai indomil, indomil kalau mau pakai denko seperti aku denko seperti aku juga gak apa-apa sesuai selera masing-masing terus lanjut disini aku ada gula halus untuk gula halusnya ini aku pakai 2 sendok makan aja kurang lebih segini ini jadi takaran sendoknya tuh takaran munjung ya teman-teman terus disini aku ada 1 sachet kental manis ini langsung aja aku tuangin untuk mereknya ini sesuai selera masing-masing ya teman-teman gak harus merek ini terus selanjut disini aku ada vanila untuk vanilanya ini opsional jadi aku bakalan pakai kurang lebih aja sesuai selera masing-masing ya teman-teman beberapa tetes aja kayak gini terus setelah itu kita bisa langsung masukin 150 ml air es kalau teman-teman hasilnya pengen nge-set gitu kayak whipping creamnya tuh gak mudah cair kalian tuh bisa pakai es batu ya teman-teman cuman karena kebetulan aku lagi gak punya es batu jadi aku pakai air dingin aja seperti ini sebelum kita kasih SP kita bakalan mixer dulu pakai kecepatan rendah kurang lebih sampai dia itu menyatu jadi satu ya teman-teman jadi kayak gak ada gridilan sama sekali setelah menurut teman-teman udah gak ada gridilan sama sekali kita bisa langsung tambahin SP disini aku udah ada SP untuk SPnya pakai seujung sendok seperti ini aja ini langsung aja aku masukin setelah SPnya masuk kita bisa langsung nge-mixer pakai kecepatan penuh kurang lebih 10-15 menit sampai whipping creamnya ngembang sambil tungguin aku nge-mixer adonannya ini buat teman-teman yang belum subscribe bisa langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update-an video terbaru dari kita sejaburnya buat teman-teman yang suka sama video aku kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam videonya lebih bermanfaat lagi buat semuanya buat teman-teman yang mau request aku mau buat apa lagi aku suruh dibuat apa lagi langsung aja komen di bawah insyaallah kalau aku bisa aku bakalan buatin buat kalian dan kalian jangan lupa untuk komen kalau aku ada kesempatan pasti aku bakalan balesin satu-satu komen dari kalian komennya yang bagus-bagus aku bakalan bales cuman kalau komennya yang sedikit gak enak di hati aku aku gak bakalan bales ya kayak apa ya kan banyak banget tuh gak suka sama resep aku terus ngomongnya gak enak itu aku gak bakalan bales ya teman-teman cuman kalau kalian tanya-tanya tentang resep aku aku bakalan bales satu persatu jadi langsung aja komen di bawah ini menurut aku adonan aku udah ngembang cuman ini ngembangnya gak maksimal banget soalnya tadi tuh aku gak pake es batu kalau teman-teman pengen ngembangnya maksimal pas di adonan awalnya tadi kalian tuh bisa campurin beberapa es batu biar hasilnya tuh padet gak encer seperti ini teman-teman dan saran dari aku kalau pengen adonannya tuh gak encer lagi kalian bisa langsung masukin ke dalam freezer beberapa jam biar nanti bakalan beku sendiri jadi kayak ketep kokoh dan gak meleleh gitu pas kita naruh di atas minumannya dan ini menurut aku adonan aku tuh udah ngembang maksimal karena menurut aku juga ini tuh gak terlalu lembek-lembek banget jadi langsung aja aku masukin ke dalam plastik segitiga seperti ini buat teman-teman yang nanya ini tuh hasilnya jadi berapa pas aku masukin ke dalam plastik segitiga seperti ini tuh jadinya 2 bungkus cuman aku gak ngerti ini tuh jadinya berapa gram atau berapa mili jadi buat kalian yang penasaran dengan hasilnya langsung aja nyobain di rumah dan semoga sukses buat teman-teman yang penasaran sama cara kedua aku buat whipping cream jangan di skip-skip ya videonya soalnya cara kedua ini tuh lebih gampang dan pastinya kalian tuh lebih simple gitu buatnya jadi langsung aja stay tune terus pokoknya jangan di skip-skip ya videonya ini aku bakal langsung aja tali pake tali rambut gitu karena aku gak punya tali yang khusus buat ini jadi aku pake tali rambut seperti ini aja ini diikat ya teman-teman sorry banget ini aku naruhnya bleber-bleber gitu tapi gak apa-apa kan bisa dicuci tangannya selesai diikat kita bakalan lanjut ke plastik segitiga selanjutnya kalo menurut teman-teman gak suka sama tekstur kayak gini kayak agak sedikit lembek gitu whipping creamnya yang udah dimasukin ke dalam plastik segitiga itu kalian bisa langsung simpan ke dalam freezer kurang lebih 1 jam aja dia tuh nanti bakalan beku dan kokoh gitu ya teman-teman jadi kayak gak terlalu beku dia tuh cukup kokoh aja kalo ditaruh di atasnya minuman ini dia hasilnya dan kita bakalan lanjut ke cara keduanya untuk cara keduanya itu lebih simpel teman-teman jadi langsung aja disini aku siapin baskom aku udah ada whipping cream cair kayak gini bentuknya ini pake merek got label kayak gini label emas kalian bisa liat lah ya itu mereknya ini langsung aja aku masukin beberapa mili gitu jadi kayak aku kira-kira aja segini aja whipping cream cairnya setelah itu kita bisa langsung nge-mixer ini di mixer kurang lebih 5 menit aja buat teman-teman yang nanya aku belinya dimana aku tuh belinya di tempat bahan-bahan kue gitu banyak banget dan untuk harganya kebetulan kemarin itu aku beli harganya ini 900 mili itu harganya 54 ribu menurut aku sedikit mahal banget cuman untuk hasilnya bakalan sesuai ya teman-teman ini aja aku tuh pake sedikit jadinya tuh banyak banget kalian bisa liat di video bisa ngembang beberapa kali lipat gitu dan menurut aku kedua resep aku kali ini tuh sangat cocok banget dijadiin topping minuman kekinian karena menurut aku rasanya bener-bener enak dan buat teman-teman yang udah tau kalo whipping cream cair itu setelah di mixer jadinya tuh ngembang please jangan komen yang jelek-jelek soalnya tuh aku buat video ini tuh cuman buat orang-orang yang gak ngerti tentang whipping cream jadi buat teman-teman yang udah tau tentang whipping cream ini jangan komennya buruk-buruk karena aku tuh cuman ngasih yang belum paham aja soalnya di awal juga aku tuh cari-cari tentang whipping cream tuh gak muncul di youtube jadi aku bakalan tunjukin mungkin barangkali ini tuh bermanfaat buat kalian yang gak terlalu ngerti tentang whipping cream dan ini menurut aku whipping cream aku tuh udah ngembang maksimal gitu jika menurut teman-teman whipping creamnya itu udah ngembang maksimal kalian bisa langsung matiin mixernya dan kita bakalan masukin ke dalam plastik segitiga seperti yang pertama tadi karena ini tuh kita belinya udah jadi gitu dia tuh walaupun cuman di kulkas biasa suhu sedang gitu ini tuh tetep ngeset ya teman-teman tetep kokoh gitu karena gak tau sih aku gak gak tau perbedaannya dimana aku juga gak terlalu paham cuman kalo kita beli yang instan itu hasilnya tuh kokoh banget ini langsung aja aku masukin ke dalam plastik segitiga seperti ini cukup segini aja tutar aku kali ini semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian buat kalian yang suka sama video aku kalian jangan lupa untuk klik like komen dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam videonya lebih bermanfaat lagi buat semuanya buat teman-teman yang belum subscribe bisa langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa pilih ke tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kita siapernya langsung aja subscribe sekarang juga ya teman-teman ini udah selesai aku masukin ke dalam plastik segitiga jika menurut teman-teman udah selesai seperti ini kita bisa langsung siapin minumannya disini aku udah siapin beberapa minuman untuk guntingnya ini kita bakalan kasih lubang yang gak gedean gitu ya teman-teman dan kita langsung aja taruh di atasnya seperti ini buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya langsung aja praktekin di rumah biar kalian tuh gak penasaran sama rasanya soalnya menurut aku emang ini tuh rasanya bener-bener enak banget kedua-duanya tuh enak banget rasanya tuh sama cuman kan perbedaannya kalau yang kita beli yang instan tadi itu dia tuh kokoh gitu teman-teman dan kalau yang homemade itu karena kesalahan aku di awal tadi tuh gak pakai es batu jadi tuh dia tuh mudah banget beleber aku bakalan tunjukin betapa cepetnya belebernya kalau kalian tuh gak pakai es batu tuh perbandingannya teman-teman padahal tadi tuh aku buat tingginya tuh sama jadi tuh dia udah beleber duluan gitu sebelum aku kasih topping jadi semoga teman-teman paham ya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton video aku sampai habis see you ya di next video thank you thank you thank you thank you Terima kasih.